Ada seseorang yang berniat ingin membantu orang lain, tetapi malah dicap sebagai pembunuh berantai. Inilah dia, kisah sang pembunuh Twitter. Kasus ini berawal pada tahun 2017, ketika seorang perempuan bernama Aiko Tamura, yang berusia 23 tahun, menghilang tiba-tiba. Menghilangnya wanita yang tinggal di Hachiyoji Tokyo itu pun, membuat khawatir keluarganya, khususnya kakak laki-lakinya. Tidak menunggu waktu lama, pihak keluarga kemudian menghubungi pihak kepolisian untuk mencari keberadaan Aiko yang menghilang secara misterius. Dalam pencarian tersebut, pihak kepolisian mengantongi beberapa barang bukti yang diyakini berisi petunjuk keberadaan Aiko. Bukti yang pertama berupa sebuah akun Twitter Aiko. Dalam postingan akun Twitter tersebut, terdapat sebuah petunjuk. Ternyata wanita itu sempat menulis soal keinginannya untuk bunuh diri. Penasaran akan hal itu? Kakak laki-laki Aiko berusaha untuk membuka akun Twitter adiknya tersebut. Tak lama berselang, ia pun berhasil membuka akun Twitter saudaranya itu dan menyadari ada sebuah petunjuk yang ia lihat pada halaman pesan. Pada halaman tersebut, terdapat satu akun mencurigakan yang berkomunikasi dengan saudarinya. Ternyata Aiko sempat berkirim pesan dengan seorang yang tidak dikenal melalui akun Twitternya. Dalam pesan tersebut, Aiko tidak hanya sekedar berkenalan saja, tetapi ternyata mereka juga membuat janji untuk bertemu. Nama akun tersebut adalah Hanging Pro, yang artinya Tukang Gantung Profesional. Hanya bermodal akun Twitter itulah, petunjuk keberadaan Aiko menjadi terang-benerang. Polisi berhasil menemukan petunjuk selanjutnya, yaitu lokasi pertemuan Aiko dengan seseorang misterius tersebut yang ia ajak ketemuan. Polisi pun bergegas menuju ke TKP dan beruntungnya, di lokasi kejadian tersebut terdapat kamera CCTV yang bisa menjadi petunjuk selanjutnya. Setelah diselidiki, benar saja bahwa Aiko dengan seseorang misterius tersebut terekam dalam sebuah kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut, Aiko terlihat berjalan dengan seorang pria misterius menuju ke sebuah apartemen. Tanpa pikir panjang, pihak kepolisian menggerebek apartemen yang didungga menjadi lokasi terakhir keberadaan Aiko. Apartemen tersebut berlokasi di sebuah kota bernama Zama di prefektur Kanagawa. Alih-alih sang kakak senang karena sebentar lagi ia akan bertemu dengan adiknya. Ternyata malah sebaliknya. Ia harus menelan kenyataan pahit setelah polisi menemukan sesuatu yang sangat mengerikan di apartemen tersebut. Di dalam apartemen yang hanya berukuran 13 meter persegi, polisi menemukan ada 9 kepala manusia, potongan tubuh, dan tulang mayat yang dimutilasi menjadi 240 potongan dan disimpan di dalam cooler box. Potongan tubuh dan tulang di dalam cooler box itu ditutup dengan pasir yang digunakan untuk kotoran kucing supaya baunya tersamarkan. Beberapa potongan mayat-mayat tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah lama membusuk. Selain mengamankan potongan-potongan mayat, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa sebuah gunting, dua buah pisau dapur, tali pengikat, sebuah gergaji, beberapa gelas koktel, dan alat-alat pertunggangan kayu yang semuanya berlumuran darah. Peralatan tersebut diduga digunakan oleh si pelaku atau si pembunuh untuk memutilasi korbannya. Apa yang ditemukan oleh polisi sungguh diluar dugaan. Awalnya, polisi hanya mengira bahwa kasus yang sedang mereka selidiki hanya melebatkan satu orang korban yang hilang. Namun, ketika diselidiki dan ditelusuri, semuanya berubah menjadi kasus pembunuhan massal. Polisi pun segera mengidentifikasi potongan-potongan tubuh tersebut. Sementara itu, seseorang yang tinggal di apartemen itu pun menjadi incaran petugas kepolisian. Hasil dari otopsi mengatakan bahwa potongan-potongan tubuh tersebut adalah bagian tubuh dari sembilan korban yang dibunuh. Delapan korban diantaranya berjenis kelamin perempuan dan satu korban berjenis kelamin laki-laki. Rata-rata korban berusia di antara 15 tahun sampai 26 tahun yang mayoritas bermukim di kawasan kota Tokyo. Salah satu dari korban tersebut tidak lain adalah Aiko Tamura. Lalu, siapa sejatinya pemilik apartemen dan pembunuh sadis yang tergolong dalam klan pembunuh berantai itu? Apartemen tersebut ternyata milik seorang pria berusia 30 tahun bernama Takahiro Shiraisi. Ia adalah orang yang sama yang berkomunikasi dengan Aiko melalui Twitter dan mengajak Aiko untuk ketemuan. Tanpa mengelur waktu, polisi pun segera mencari dan menangkap pria tersebut untuk diintrogasi. Hasilnya, pria tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah pria yang membunuh Aiko dan delapan orang lainnya. Jadi, dialah sang pembunuh berantai yang tega membunuh dan memutilasi korbannya. Diketahui, ia hidup bersama potongan-potongan tubuh korbannya selama lebih dari dua bulan. Para tetangga menyebutkan bahwa mereka mencium aroma busuk di sekitar apartemen Takahiro. Namun uniknya, para tetangganya tersebut tidak pernah curiga terhadap Takahiro karena ia tidak pernah bersikap aneh. Meskipun menurut tetangganya, Takahiro adalah seorang yang pendiam, tetapi ia dapat bersosialisasi dengan baik. Oleh sebab itu, kejahatannya tidak pernah teranlus oleh tetangganya meskipun bau busuk dari mayat sudah terciup. Jadi, bercermin dalam kisah ini, kita diajarkan untuk selalu baik terhadap tetangga sekitar kita. Karena tetangga kita lah yang dapat menyimpan rahasia kita. Meskipun rahasia itu adalah rahasia yang buruk. Takahiro Shiraisi diketahui memulai pasiennya sebagai pembunuh berantai sejak bulan Agustus hingga bulan Oktober 2017. Cara Takahiro menjebak dan mencari korbannya adalah dengan menggunakan media sosial Twitter. Awalnya, ia membuat sebuah akun Twitter dengan nama Hanging Pro. Pada kolom bio Twitternya, ia menuliskan tentang pengetahuan dan keahliannya dalam bunuh diri. Ia juga mengatakan, saya ingin membantu orang yang sedang dalam kesakitan. DM saya kapanpun. Tulis Takahiro pada bio Twitternya. Kemudian, Takahiro mencari wanita-wanita di Twitter yang mempunyai tanda-tanda depresi dan berkeinginan untuk bunuh diri. Setelah mendapatkannya, Takahiro akan mengirimkan DM atau memberitahu korbannya untuk melakukan bunuh diri bersama dengan kalimat Ayo mati bersama. Selain itu, ia juga mengincar para korbannya melalui hashtag Suicide Recruitment pada aplikasi Twitter. Orang yang menggunakan hashtag tersebut rata-rata merupakan orang yang ingin bunuh diri dan mencari partner untuk bunuh diri. Selain itu, orang-orang tersebut juga merupakan orang-orang yang sedang mengalami depresi. Karena orang-orang yang ingin bunuh diri sebagian besar adalah orang-orang yang mengalami depresi berat. Jadi, sebagian besar para korban si Raisi adalah orang-orang yang memang berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya. Kecuali, satu korban yaitu korban berjenis kelamin laki-laki yang terpaksa dibunuh oleh si Raisi karena mencurigai kekasihnya yang hilang. Dan ternyata kekasihnya tersebut telah terlebih dahulu dibunuh oleh si Raisi. Jadi, salah satu korban si Raisi yang berjenis kelamin laki-laki ini terpaksa dibunuh karena ia menanyai kekasihnya yang hilang pada si Raisi. Dan memang nasibnya ini sungguh tidak beruntung. salah satu korbannya menuliskan di akun Twitter memakai hashtag suicide recruitment dengan kalimat aku ingin mati tapi takut kalau sendiri kalau ada yang mau mati bersama tolong DM aku aku 23 tahun asal Tokyo kalau bisa aku akan lebih senang kalau kamu membawa kendaraan mobil. Melalui pesan Twitter Si Raisi memujuk korbannya untuk bertemu dengan iming-iming bahwa dia akan membantu mereka untuk bunuh diri dan akan ikut bunuh diri bersama dengan korban. Setelah para korbannya setuju Si Raisi kemudian mengajaknya bertemu lalu membunuh korban dengan cara mencekik dengan menggunakan tali tambang. Berdasarkan penyelidikan polisi selain mencekik korbannya Si Raisi juga diduga kuat memperkosa beberapa korbannya sebelum dibunuh. Selain itu dia juga mengambil barang berharga milik korban. Motif pembunuhan yang dilakukan oleh Si Raisi menimbulkan sebuah kontroversi. Apakah pembunuhan yang dia lakukan semata-mata hanya untuk membantu korban untuk bunuh diri atau alasan untuk membantu korban bunuh diri tersebut hanya alibi untuk menutupi nafsu birahi Si Raisi. Takahiro Si Raisi mengincar gadis-gadis muda berusia sekitar 20 tahunan. Supaya korban tidak berubah pikiran dia menunggu di stasiun dekat rumah korban. Setelah mereka bertemu dia menggiring korban untuk datang ke apartemennya. sampai di apartemennya korban diberi segelas alkohol obat menenang dan obat tidur agar bisa lebih rileks. Setelah itu korban lalu diperkosa dan dibunuh. Dan korban biasanya dibunuh di hari yang sama saat mereka bertemu. Wadidaw. Setelah membunuh korbannya ia memutilasi jenazah para korbannya di dalam kamar mandi dengan menggunakan sebuah gergaji. Kata si Raisi awalnya butuh waktu tiga hari untuk memutilasi satu jenazah. Tetapi mulai dari korban yang kedua ia bisa melakukannya dalam sehari. Daging dan organ milik korban dibuang di tempat sampah sedangkan tulang-tulang korban disimpan di dalam sebuah cooler box di apartemennya karena ia takut ketahuan. Apa yang menyebabkan Takahiro tega melakukan pembunuhan tersebut? Apakah dia mempunyai masa lalu yang buruk sehingga mengubah dirinya menjadi seorang psikopat dan seorang pembunuh berantai? Teman-teman Takahiro pun ternyata kaget dan tidak menyangka saat mendengar berita pembunuhan yang dilakukan oleh temannya tersebut. Menurut teman sekolahnya dulu pelaku adalah anak yang pendiam dan dia adalah seorang pendengar yang baik dan menyukai olahraga dan pernah bergabung dalam tim baseball sekolahnya. Dia tidak terlalu menonjol dalam pelajaran sekolah tetapi dia bukan anak yang nakal. Namun ada satu keanehan menurut teman SD-nya yaitu Takahiro senang bermain permainan mencekik bersama teman-temannya. Bahkan Takahiro pernah pingsan saat bermain permainan tersebut. Ini semacam challenge berbahaya yang pernah viral di media sosial. Ingat gak dulu pernah ada challenge yang menekan dada korban hingga nyaris pingsan. Bahkan ada yang namanya The Choking Games yang sempat viral di kalangan remaja Australia. Cara mainnya adalah mencekik korban sehingga korban merasakan euphoria saat kekurangan oksigen. Seharusnya yang menciptakan challenge yang sangat berbahaya itu harus diperiksa. Jangan-jangan dia seperti si Takahiro ini. Mantan pancarnya pun mengatakan bahwa Takahiro adalah seorang lelaki yang sangat gentleman. Tidak pernah marah maupun kasar terhadap wanita. Tetapi setelah mereka putus Takahiro pernah beberapa kali mengirim pesan yang isinya cukup mengerikan yaitu Ayo bunuh diri bersama dan salah satu pesan lainnya berbunyi Aku baru saja membunuh seseorang wanita yang mengatakan padaku bahwa ingin mati saja. Pesan yang cukup mengerikan. Jangan-jangan si Takahiro ini depresi karena putus dari pacarnya. Bisa jadi. Saat orang tuanya bercerai Takahiro tinggal dengan ayahnya karena dia sangat dekat dengan ayahnya sedangkan ibu dan adiknya pindah ke kota lain. Dia sering datang ke kantor ayahnya untuk membantu sekaligus mengantarkan makan siang. Lalu suatu hari dia meminta ayahnya untuk menyewakan sebuah apartemen karena dia ingin tinggal sendiri dan dia sudah bertemu dengan wanita yang dikintainya. Ayahnya pun menuruti keinginannya tersebut. Takahiro pernah bekerja di sebuah supermarket selama dua tahun namun setelah itu ia memutuskan untuk berhenti. Bukannya mencari sebuah pekerjaan yang lebih baik dia malah terjerumus dalam bisnis perdagangan seks yang terkenal di Tokyo tepatnya di Panti Seks Kabukicho, Tokyo. Tugasnya adalah menjadi agen yang mencari dan memujuk wanita-wanita muda untuk bekerja plus-plus di sebuah klub malam. Pada bulan Februari sebelum kejadian pembunuhan Takahiro pernah dipenjara karena dia memaksa gadis di bawah umur untuk bekerja di klub malam menjadi pekerja plus-plus. Dia dibebaskan di bulan Juni dan semenjak itulah dia menjadi depresi karena dia tidak juga memiliki sebuah pekerjaan. dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak punya lagi alasan untuk hidup. Ternyata Takahiro punya dua buah akun Twitter. Di akun yang pertama dia seperti orang yang sangat menderita depresi dan sering membuat tweet yang menyatakan ingin bunuh diri. Sedangkan di akun yang kedua dia seperti orang yang sangat bijaksana. Dia mengatakan bahwa dia ingin membantu orang yang mengalami kesulitan bahkan dia membuat tweet Jika Anda memiliki keinginan untuk bunuh diri datanglah padaku untuk berkonsultasi. Seperti seorang yang niatnya ingin membantu. Dalam sidang pertama yang digelar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Takahiro melalui pengacaranya menyatakan bahwa dakwaannya harusnya diperingan karena para korban telah menyatakan setuju untuk bunuh diri dan memberikan persetujuan untuk dibunuh. Sang pengacara meminta agar dakwaan diperingan menjadi pembunuhan dengan persetujuan dengan ancaman hukuman antara 6 bulan hingga 7 tahun penjara. Namun pernyataan pengacaranya itu dibantah selama sidang ketika penyidik menampilkan bukti kalau mayoritas korban memberontak serta menderita ketika dicekek oleh pelaku. Si Raisi pun akhirnya mengakui ada beberapa korban yang dia bunuh secara paksa. Yang menyebutkan bahwa reaksi pemerontakan dari korban merupakan refleks tubuh ketika korban mengalami kesakitan. Kalau menurut saya si Raisi ini telah melakukan penipuan kepada para korbannya karena awalnya si korban hanya ingin dibantu dalam upaya bunuh diri bukannya malah dibunuh. korbannya juga meminta si Raisi untuk menjadi partner bunuh diri. Tetapi si Raisi malah tidak menemani korbannya untuk bunuh diri bersama-sama. Ini jelas namanya penipuan. Selain itu si Raisi juga memperkosa si korbannya dan mengambil barang berharga milik korban. Bahkan si Raisi membunuh seorang laki-laki yang sedang mencari kekasihnya. Ini sih namanya bukan membantu tetapi memang dia punya keinginan untuk membunuh. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 2020 dalam sidang putusan yang dihadiri lebih dari 400 orang pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Takahiro Shiraisi atas kejahatannya. Kasus pembunuhan berantai ini memicu perdebatan mengenai pembahasan bunuh diri di internet. Dan kasus ini akhirnya mendorong Twitter membuat sebuah aturan baru yang menyatakan pengguna tidak boleh mempromosikan atau mendorong bunuh diri bahkan melukai diri sendiri. Atas viralnya kejadian tersebut Shiraisi mendapatkan sebuah julukan yaitu pembunuh Twitter. Ada hal yang cukup menarik dalam persidangan tersebut yaitu pernyataan hakim yang mengatakan bahwa tak satupun dari 9 korban yang setuju untuk dibunuh termasuk persetujuan diam-diam. Pernyataan tersebut membuat saya berpikir bahwa orang yang ingin bunuh diri sejatinya tidak ingin mati apalagi dibunuh. Seorang dokter spesialis kejiwaan mengatakan bahwa orang yang sering melukai diri sendiri saat merasakan emosi negatif sebenarnya sedang mengalihkan perasaan tidak nyaman. Hal yang sama juga dipikirkan oleh orang yang memutuskan untuk bunuh diri. Orang yang bunuh diri sejatinya hanya ingin menjauh dari perasaan yang sebenarnya ia akan memilih cara itu. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.